Halo guys, kali ini ada lagi soket sakti ini adalah soket sakti, ini alat pendukung untuk alat flash programmer akan semakin tambah josh oke, ini saya buka dulu nah, seperti ini dia guys ini adalah soket adapter LKFP128 atau KFP128 ini digunakan untuk IC128 pin soket adapter ini adalah produksi Jepang jadi ini kualitasnya sangat istimewa ini dari Yamaichi elektronik asli dari manufaktur dari Jepang kualitas andalan ini digunakan untuk IC nufoton IC microcontroller atau IC EC atau IC KBC untuk IC nufoton ini biasanya berada pada laptop Lenovo ini digunakan untuk IC NPCE 288 contohnya seperti NPCE 288 ek 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 ek, ini artinya ada angkanya atau hurufnya lalu NPCE 388 ek ek ek, dan sebagainya intinya ini digunakan untuk NPCE 88 untuk angka depannya bisa 2 atau 3 dan lain-lain ini saya buka dulu nah isinya seperti ini untuk kakinya ini jumlahnya ada 128 nah ini cukup enak PIR-nya ini cukup lumayan solid dan ditutup juga langsung setek langsung mengunci untuk soket ini kalau saya bandingkan dengan soket yang ada pada untuk alat flash yang saya review kemarin itu untuk soketnya yang dari soket UV, UV box ini jauh lebih bagus untuk soketnya yang ini kalau saya bandingkan dengan yang punyanya UV box ini jauh lebih solid untuk bagian bawahnya seperti ini nah ini ada tulisan-tulisan seperti ini dan untuk posisi pin 1 ini ada di sini jadi untuk posisi pin 1-nya ada di sini arahnya ke sini untuk posisi pin 1 ada di sini ini ada di sini ya guys ini adalah untuk posisi pin 1 pin 1 IC-nya ini untuk kodenya kode IC-nya gambarnya gambarnya yang dibawa untuk tanda bulat itu berada di sini berarti artinya untuk posisi pin 1 berada di sini untuk penggunaannya ini cukup mudah saja tinggal IC-nya dimasukkan di dalam sini lalu tinggal ditutup saja seperti ini dan otomatis sudah mengunci dan otomatis sudah mengunci oh iya ini saya ralat ternyata di sini ada tulisannya ini untuk posisi pin 1 untuk posisi pin 1 di sini ini ada di sini ternyata posisi pin 1 di sini berarti di sini di sini adalah untuk posisi pin 1 di sini sudah ada anak panahnya dan untuk yang socket dip ini yang mengarah ke bawah ini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 x 2 ada 18 nah ini ada 18 ada 18 pin socket ini cocok untuk alat flash programmer RT809 atau untuk alat flash yang lain pun juga cocok ini saya contohkan untuk pemasangan pada RT809H pada socket kaki yang dip di sini ada anak panah yang menuju ke sana ke atas itu artinya untuk posisi pemasangannya untuk socket dip pin 1 ada di sini di sini dan di IC nya untuk pin 1 berada di bagian yang paling atas kiri yang paling atas jadi untuk pemasangannya pada alat ini berada di sini nah paling bawah di sini nah oke seperti ini lalu tinggal di kunci oke seperti ini ya guys ini sangat mudah sekali untuk pemasangannya karena PICOM LODEO ini adalah spesialis flash IC memory dan firmware IC memory jenis apapun juga dan untuk alatnya juga akan semakin ditambah semakin komplit walaupun sekarang sudah sangat komplit dan ini akan terus berkembang akan terus dikompletkan semakin komplit untuk adapter ini kualitasnya lumayan sangat bagus ini untuk ini untuk satu adapter ini untuk harganya ini sama sudah dapat dengan sudah dapat bila dibelikan alat RT809H ini harganya juga cukup lumayan karena memang kualitasnya ini juga sangat bagus dari brand manufaktur ternama yang sudah terkenal ini dari Jepang produksi Jepang kalau yang alat flashnya ini produksi dari China RT809H tapi dari semua jenis alat flash yang sekelas ini maupun yang berada di atasnya atau sedikit di atasnya ini untuk dari segi softwarenya menurut saya ini paling bagus adalah RT809 menurut saya paling bagus bahkan sampai alat flash yang harganya puluhan juta kalau dilihat dari segi software softwarenya yang paling bagus dan paling mudah digunakan adalah RT809 baik RT809F maupun RT809H kalau dari segi support IC-nya ya itu memang harga tidak pernah bohong untuk yang mahal kalau harganya mahal itu memang bisa support IC-nya banyak ataupun sebaliknya alat yang support IC-nya banyak itu memang harganya memang lebih mahal contohnya untuk bila dibandingkan dengan seltec ini RT809H bila dibandingkan dengan dari seltec seltec itu adalah produksi dari Amerika seltec itu adalah brand dari Amerika namun untuk produksinya pabriknya itu itu berada di Cina tetap berada di Cina proses produksinya berada di Cina atau pabriknya berada di Cina untuk seltec itu yang sekelas dengan ini ya hampir sekelas artinya untuk support IC-nya sekitar 40 ribuan dan ini juga 40 ribuan jenis IC itu yang seltec yang tipenya SP 610 itu harganya sekitar 6 jutaan atau 7 jutaan untuk yang ini RT 809 sekitar 2 jutaan harganya sangat jauh untuk support IC-nya hampir mirip tidak sama tapi hampir mirip namun bedanya kalau seltec itu lebih canggih yang SP 611 seltec SP 611 atau 611 itu sudah bisa berdiri sendiri dan sudah punya OS sendiri jadi bisa bekerja tanpa menggunakan komputer itu dulu saya sudah pernah punya yang seltec super pro SP 611 P kalau tidak salah dan dulu dulu dibeli orang Jakarta Barat kalau tidak salah itu sudah lama dulu laku 12 juta dibeli orang Jawa Barat karena memang dia sedang membutuhkan beliau sedang membutuhkan dan untuk yang alat flash saya yang akan datang adalah sudah saya belikan lagi dan masih dalam perjalanan itu adalah seltec super pro SP 6100 N itu jauh lebih jauh lagi bisa support IC hingga ratusan ribu jenis IC dan itu sudah punya OS sendiri bisa berdiri sendiri bisa dikerjakan sendiri untuk proses flashnya oke jadi seperti itu ya guys ini tadi untuk soket LQFP128 produksi dari Yamaichi elektronik oke yang suka dengan video ini silahkan klik tanda jempol ke atas yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel PICOM Lodaya Blitar dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari PICOM Lodaya Blitar sekian terima kasih thank you thank you